Raja Sulaiman Ah Subhanallah, Maha Suci Allah Maha Besar Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Raja kita Untuk mengatur angin sehingga ia dapat terbang di angkasa Bagaimana kabar kalian? Baik Baginda Hmm, ada yang ingin kalian sampaikan? Ada Baginda Kemarin saya melewati sebuah kota Dan mendengar penduduk berbincang-bincang Mereka sangat ingin bertemu dengan Baginda Tapi karena istana Baginda cukup jauh Mereka mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Baginda Menurut hamba, bagaimana kalau Baginda dan kami semua yang ada di sini berkunjung ke kota itu? Iya Baginda Saya setuju dengan rencana tersebut Iya, kami juga setuju Baginda Menurut hamba, itu rencana yang bagus Baginda Baiklah, kalau begitu siapkan pasukan dan semua yang diperlukan dalam perjalanan Kita akan berangkat sekarang Baik Baginda, hamba segera siapkan Baik Baginda Hai, rakyanku Raja Sulaiman dan bala tentaranya akan segera lewat Ayo cepat, cepat Masuk ke dalam tanah Atau kalian akan terinjak oleh mereka Cepat Ayo cepat, cepat Cepat, cepat Ada apa ya? Aku tidak tahu, kita tunggu saja Ayo cepat, cepat Cepat, cepat Ayo, ayo Ayo, percepat Ayo, percepat langkah kalian Cepat Ayo, cepat Ayo, cepat Ayo, cepat Ayo, cepat Cepat, cepat Cepat, cepat Wahai para semut Jangan terburu-buru Kami akan menunggu sampai kalian semua sudah masuk ke dalam tanah Ayo, terima kasih yang mulia Semoga Allah melindungimu Aduh, lama sekali ya Sabar, mungkin sebentar lagi Ada apa, wahai Baginda? Wahai semua pengikutku Di depan kita ada serombongan semut yang sedang melintas Aku mendengar percakapan mereka yang sangat ketakutan akan terinjak oleh kita Karena itulah, kita berhenti sejenak di sini Maha suci Allah Yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman Sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang Iya Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu Kecuali Raja kita Sulaiman Benar Kita lanjutkan kembali perjalanan Setelah semua semut-semut itu masuk ke dalam sarang mereka Wahai temanku Sepertinya aku baru melihatmu Dari manakah asalmu? Aku berasal dari negeri Sabah Kalau boleh tahu, iring-iringan apakah ini? Oh, ini rombongan Raja Sulaiman Beliau adalah seorang raja yang bijaksana Dan memiliki kekuasaan yang besar Oh ya? Di negeriku juga ada seorang penguasa Dia seorang wanita Kekuasaannya pun cukup besar Ia dan rakyatnya menyembah matahari Benarkah? Pasti Raja Sulaiman tertarik akan hal ini Aku ingin sekali melihat negeri Sabah itu Maukah kau mengantar ke sana? Oh, tentu. Ayo Maafkan hamba, Baginda Persediaan air kita sudah menipis Menurut saya, sebaiknya kita berhenti di sini Untuk mengisi persediaan air Baiklah Pengawal Cepat perintahkan kepada seluruh pasukan Untuk berhenti dan beristirahat di sini Baik, Baginda Pengawal Kemana hut-hut? Cari dia Aku ingin menyuruhnya mencari sumber air di sekitar sini Baik, Baginda Mana dia? Hai, saudaraku Apakah di antara kalian Ada yang melihat hut-hut? Hut-hut si burung Iya, kau lihat tidak? Hmm Tadi aku melihat dia terbang Tapi entah kemana Wah, dia pergi tanpa izin Baginda Sulaiman Pasti beliau akan murka Lalu, bagaimana aku harus mengatakannya ya? Hmm Maaf, Baginda Hamba tidak berhasil menemukan hut-hut Apa? Pergi kemana dia? Tidak ada yang tahu, Baginda Tapi Salah seorang pasukan Sempat melihatnya terbang menjauh Hmm Kenapa dia tidak meminta izin lebih dahulu kepada aku? Jika ia kembali Aku akan menghukumnya Kalau perlu Aku tidak akan segan-segan untuk menyembelihnya Oh Mengawal Iya, Baginda Perintahkan kepada yang lain untuk mencari sumber air Baik, Baginda Wah, Subhanallah Itu sungguh istana yang luar biasa Itu istana kerajaan Sabah Sepertinya, bagus sekali bangunan itu Hmm Ayo kita ke menara sana Wah, luar biasa Pemimpin kerajaan ini siapa ya? Seorang ratu bernama Balkis Hei, sedang apa mereka disana? Mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan upacara persembahan terhadap matahari Yang ditandui itu retu Balkis ya? Ya, benar Wahai Dewa Matahari Berilah kami kemakmuran Dewa Matahari Berilah kami kesejahteraan Demi Allah yang memberikan Sulaiman kekuasaan yang besar Ternyata ada raja lain selain Sulaiman Dan mereka tidak menyembah Allah Baiklah teman Aku harus segera kembali Terima kasih ya Kau sudah mengantarkan aku Angkor menyampaikan hal ini pada Baginda Sulaiman Bagaimana pengawal? Apakah persediaan air kita saat ini sudah mencukupi? Sudah Baginda Bagus Lalu bagaimana dengan Hut-Hut? Maafkan hamba Baginda Sampai saat ini kami belum mengetahui di mana keberadaannya Hmm Kemana perginya Hut-Hut? Lihat Baginda Itu dia Si Hut-Hut Dari mana saja kau Hut-Hut? Kenapa kau pergi tanpa izin terlebih dahulu kepadaku? Karena kecerobohanmu Aku akan memberimu hukuman yang sangat berat Dan hukumannya Aku akan menyembelihmu Ah Maafkan hamba Baginda Hamba sangat menyesal pergi tanpa seizin Baginda Namun Izinkan hamba Menyampaikan berita yang menurut hamba Baginda yang mulia belum pernah mengetahuinya Berita yang belum pernah ku ketahui Berita apa gerangan? Wahai Hut-Hut Semoga berita itu cukup penting Sehingga Membebaskanmu dari hukumanku Tentu Baginda Ini hal yang sangat penting untuk Baginda ketahui Baiklah Cepat ceritakan padaku Tadi Hamba singgah ke suatu negeri Di sana hamba melihat sebuah istana yang sungguh indah dan megah Lalu? Negeri itu bernama Sabah Dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balkis Hamba melihat sendiri Bagaimana ratu Balkis bersama rakyatnya Sedang menyembah matahari Baiklah Yang kau sampaikan memang cukup penting Kesalahanmu kali ini aku maafkan Oh Terima kasih paduka Jangan senang dulu Karena kebenaran berita yang kau sampaikan Harus kau buktikan Baik Baginda Apa yang harus hamba lakukan? Tunggu sebentar Pengawal Ambil kertas dan juga pena Baik Baginda Ini Baginda Pena dan kertasnya Silahkan Oh Terima kasih pengawal Kau pergilah ke negeri Sabah Dan bawa surat ini Surat ini harus sampai ke tangan ratu Balkis Setelah itu kau harus langsung pulang Jangan berkeliaran lagi Dan kita akan tunggu jawaban ratu Balkis Di Baitul Maksis Baik Baginda Akan hamba laksanakan Wahai para penasehatku Aku ingin tahu tentang keadaan negeri dan rakyatku Adakah yang ingin kalian laporkan? Wahai yang mulia Negeri Sabah berada dalam ketenangan dan kedamaian Rakyat kita pun tidak ada masalah yang serius Selain pencuri-pencuri kecil Yang bisa kami atasi yang mulia Bagaimana dengan wilayah kekuasaanku? Apakah perlu kita perluas? Apa ini? Sebuah surat? Dari siapa gerangan surat ini? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Aku Sulaiman Nabi Allah Dan penguasa Baikdul Maksis Diutus untuk menebarkan keimanan dan ketakwaan kepada manusia Aku mendengar kabar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah telah menyembah selain Allah Ketahuilah Tidak ada yang patut disembah selain Allah Karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta Beserta segala isinya Termasuk matahari yang ratu sembah Oleh karenanya Aku menyuruh ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah Untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Dan tidak menyembah selainnya Sesungguhnya Kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata Segeralah minta ampun kepada Allah Bila tidak Aku akan memerangi kalian Atau Allah akan menurunkan kemurkaannya Kepada ratu dan rakyat negeri Sabah Siapa orang ini? Apa maksud perkataannya? Penasehat? Coba kalian baca Kurang ajar Lancang sekali dia pada ratu kita Memangnya Siapa dia? Apa dia belum tahu keibatan ratu kita? Wahai ratu Kita harus beri pelajaran pada Sulaiman itu Benar Biar dia tahu rasa Bagaimana pendapat kalian tentang isi surat itu? Surat itu bernada ancaman ratu Negeri Sabah ini adalah kerajaan yang besar Kita tidak boleh tunduk begitu saja padanya Kita jangan gegabah ratu Kita belum tahu kehebatan si Sulaiman ini Seberapa besar kerajaannya dan seberapa banyak bala tentaranya Jadi sebaiknya kita berhati-hati Kami tidak gentar Kami siap berperang Kita mempunyai pasukan yang besar ratu Dan kami siap mati dengan membela negeri Sabah dan Tuhan kita Namun keputusan tetap di tangan ratu Ratu sangat bijak Dan kami semua siap Menjalankan apapun yang menjadi keputusan ratu Kalian memang pemberani dan begitu setia Aku bangga sekali Terima kasih ratu Namun menurutku perang adalah jalan terakhir Sebisa mungkin kita harus menghindarinya Lantas apa yang akan ratu lakukan Apakah diantara kalian ada yang pernah mendengar perihal Sulaiman ini? Sampai saat ini kami belum pernah mendengarnya ratu Hamba pernah mendengarnya? Sekarang coba kau ceritakan Ya, hamba pernah mendengar Bahwa Sulaiman adalah seorang penguasa di Baitul Magdis Dan dia adalah seorang yang adil, bijaksana dan juga tegas Dalam memutuskan suatu perkara Istananya besar dan megah Dan pengikutnya sangat setia Menurut kabar yang hamba dengar Raja Sulaiman juga memiliki kemampuan yang luar biasa Sehingga dia mampu mengatur binatang Serta mampu menunjukkan jin dan sebangsanya Begitu Demikianlah yang hamba dengar mengenai Sulaiman Hmm, benarkah apa yang disampaikan oleh penasihatku? Baiklah, penasehat Aku minta kepada kalian untuk merundingkan masalah ini Dan besok pagi Aku ingin mendengar hasil rundingan kalian Baik, ratu Kita tidak boleh membiarkan ratu menyerah begitu saja pada Sulaiman Kita memiliki pasukan dan pengikut yang banyak Kita juga memiliki kekuatan yang besar dan kuat Ya Engkau benar Kita serang saja mereka secepatnya dengan kekuatan penuh Agar mereka tahu bahwa negeri Sabah tidak gampang untuk ditaklukkan Benar Benar Dengan begitu kita dapat memperluas wilayah kekuasaan kita Dan kita akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ketahuilah Tidak ada yang patut disembah selain Allah Karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta Beserta segala isinya Termasuk matahari yang ratu sembah Oleh karenanya Aku menyuruh ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah Untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Dan tidak menyembah selainnya Sesungguhnya Kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata Segeralah Minta ampun kepada Allah Bila tidak Aku akan memerangi kalian Atau Allah akan menurunkan kemurkaannya Kepada ratu dan rakyat negeri Sabah Benarkah apa yang disampaikan Suleman itu? Apakah benar aku dan rakyatku dalam kebodohan dan sesat? Siapakah Allah yang diagung-agungkan itu? Pengawah Panggil para penasehat untuk menghadap kepada aku disinggah sana sekarang juga Baik ratu Silahkan penasehat Sekarang aku ingin mendengar hasil rundingan kalian Tentang seruan Suleman melalui suratnya Baik ratu Kami bertiga sepakat Bahwa untuk mempertahankan kekuasaan ratu di negeri Sabah ini Alangkah baiknya Kita segera menyerang mereka dengan kekuatan penuh Agar mereka tahu Bahwa kita bukanlah negeri yang kecil dan lemah Yang mudah ditundukan Apalagi hanya dengan selembar kertas saja Negeri kita adalah negeri yang besar dan kuat Yang dipimpin oleh seorang ratu Yang mulia ratu Balkis Kami siap melaksanakan titah ratu Untuk segera menyiapkan serangan Tancang kalian Berani memutuskan sesuatu tanpa meminta izinku Aku tidak setuju dengan pendapat kalian Aku memiliki rencana lain Aku berniat untuk mengirimkan hadiah yang mewah dan mahal kepada Raja Suleman Semoga hatinya menjadi lunyak dan terpesona Sehingga ia akan mengurungkan hatinya Tapi apakah ratu yakin rencana ini akan berhasil? Tidak perlu takut penasehat Aku sudah menimbang segala sesuatunya Bila ia menimbang dia tersebut Berarti ia orang yang lemah dan kita akan perangi Namun bila ia menolak Aku akan mempertimbangkan tawarannya Penasehat? Segera laksanakan Baik ratu Maaf Baginda Ada dua orang utusan dari negeri Sabah Yang ingin bertemu dengan Baginda Raja Persilahkan mereka masuk Baik Raja Kami datang dengan membawa pesan damai dari ratu kami Yang mulia ratu Balkis Penguasa negeri Sabah Ya aku sudah tahu maksud kedatangan kalian Ha? Kalian datang ke sini dengan membawa hadiah untuk meluluhkan hatiku Benar begitu bukan? Benar yang mulia Kalau begitu sampaikan kepada ratumu Aku tidak butuh hadiah-hadiah itu Katakan kepada ratumu Allah yang maha kaya Telah memberiku kekayaan yang berlimpah Tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya Kerajaanku sangat luas Tidak hanya meliputi manusia Tapi juga meliputi kalangan jin dan binatang Aku tidak silau oleh harta Selain Raja Aku juga seorang nabi dan rasul Yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya Untuk itu Keinginanku mengajak ratu Balkis Beserta rakyatnya untuk menyembah Allah Tidak akan luntur begitu saja Hanya dengan harta Sungguh aku dan bala tentaraku Akan mendatangi dan mengusir kalian dari negeri Sabah Dan menjadikan kalian Sebagai tawananku yang hina Sekarang bawa kembali harta kalian Baik Baginda Apa? 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 Ini adalah penghinaan besar bagi negeri Sabah Kita tidak boleh membiarkan Sulaiman menghina kita seenaknya Benar ratu Kita harus segera menyiapkan bala tentara Untuk menyerang Sulaiman Sebelum mereka mendatangi kita Tapi ratu Penasehat Kalian gegabah dalam masalah ini Apakah kalian lupa keputusan yang sudah aku sampaikan kepada kalian Bahwa jika Raja Sulaiman menolak hadiah dariku Maka seruannya akan aku pertimbangkan Tapi apa penasehat Ternyata kalian tidak mengerti apa yang disampaikan oleh utusan kita tadi Raja Sulaiman menolak hadiah dariku Ini membuktikan Bahwa dia adalah orang yang memiliki prinsip dan tidak serakah Tidak mungkin orang seperti dia akan membuat kita sengsara Kita akan sengsara bila kita berperang melawannya Karena banyak yang akan menjadi korban Tampaknya Raja Sulaiman tidak main-main dengan ancamannya itu Kita harus menyelamatkan negeri Sabah dari kehancuran Aku jadi penasaran Seberapa besarkah kekuasaan Raja Sulaiman itu Penasehat Sekarang juga aku akan berangkat menemui Raja Sulaiman Kalian tidak perlu khawatir Karena aku akan membawa pasukan bersenjata lengkap Untuk menghadapi kemungkinan terburuk Pengawal Siapkan pasukan Aku akan berangkat sekarang juga Baik Ratu Kami siap melaksanakan titah ratu Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Saat ini aku sedang menghadapi seorang ratu dan rakyatnya yang melimbang matahari Sedangkan yang mereka sembah itu adalah ciptaanmu Aku memohon kepadamu Ya Allah Berikanlah aku petunjuk melalui kekuasaanmu Untuk menundukkan hati Ratu Balkis dan rakyatnya Sehingga dia sadar akan kebodohannya selama ini Dan berserah diri hanya kepada Engkau Ya Allah Amin Wahai prajurit sekalian Kalian adalah prajurit-prajurit terpilih yang senantiasa setiap membela negeri Sabah Di bawah lindungan Dewa Matahan Hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju kerajaan Suleiman di Baitul Maktis Kita akan membuat mereka gentar dengan membuktikan Bahwa negeri Sabah memiliki kerajaan yang besar Karena itu kalian aku ikut sertakan dalam perjalanan ini Kita berangkat sekarang Milih Ratu Balkis Milih Ratu Balkis Izinkan hamba melaporkan sesuatu Paduka Silahkan laporkan apa yang hendak kau sampaikan Waihut Terima kasih atas informasinya Hudhut Terima kasih kembali Baginda Sudah menjadi tugas hamba Wahai pengikutku yang setia Saat ini Ratu Balkis sedang menuju ke istana kita Dan aku punya rencana untuknya Memangnya rencana apa itu Baginda? Aku ingin menudukan dan menguji kejelian Ratu Dengan memindahkan istana Bagaimana menurut kalian? Apakah itu rencana yang bagus? Hamba rasa itu rencana yang jitu Baginda Menurut hamba juga demikian Baginda Ya kami setuju Baginda Jika demikian Siapa diantara kalian yang sanggup memindahkan singgah sana Ratu Balkis secepat mungkin? Hamba sanggup Baginda Hamba sanggup Baginda Hamba dari golongan jin memiliki gerakan yang cepat Mempunyai tenaga yang kuat Dan hamba pun dapat dipercaya Berapa lama kau bisa melakukannya, wahai Ifrit? Sebelum Baginda bangkit dari tempat duduk Baginda Maka singgah sana Ratu Balkis akan berada di hadapan Baginda Hamba bisa melakukannya lebih cepat darinya Baginda Oh ya, seberapa cepat kau bisa melakukannya? Dengan izin Allah, hamba akan memindahkan singgah sana Ratu Balkis Sebelum Baginda berteduk Hah? Apa? Kalau begitu, segera laksanakan Subhanallah Wah, ini sungguh hebat Ia menakjubkan Ini adalah karunia Allah Untuk menguji apakah aku bersyukur Atau mengingkari nikmatnya Barang siapa yang bersyukur Sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya sendiri Dan barang siapa yang tidak bersyukur Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Mulia Sekarang Aku perintahkan kepada kalian Mengubah sedikit singgah sana Ratu Balkis Maafkan hamba Baginda Apakah maksud Baginda Untuk mengubah singgah sana Ratu Balkis itu? Aku bermaksud menguji kecerdasan Ratu Balkis Ketika melihat singgah sananya berubah Sekarang, kerjakan Maha suci engkau ya Allah Wah, hebat sekali Subhanallah Allahu Akbar Hanya engkau ya Allah Allah yang patut disembah Wahai rakyatku Telah kalian saksikan kembali bukti kebesaran Allah Subhanallah Allahu Akbar Rombongan Ratu Balkis sudah tiba Rombongan Ratu Balkis sudah tiba Maaf Baginda Rombongan Ratu Balkis sudah tiba Mereka meminta izin untuk menghadap Biarkan mereka masuk Ratu Balkis dari negeri Sabah Dipersilahkan memasuki ruangan Selamat datang di kerajaan kami Ratu Terima kasih Baginda yang mulia Oh, jangan sungkan Ratu Anggap saja di istana sendiri Seperti inikah singgah sana Ratu? Sepertinya... Singgah sana ini mirip sekali Singgah sana Tersara Tapi... Tidak mungkin Singgah sanaku masih ada di istana Sebelum kesini aku masih menudukinya Aku sangat yakin itu Ini bukan singgah sanaku Maafkan aku Aku harus pergi sebentar Silahkan Ratu beristirahat dulu di sini Aku pergi tidak akan lama Silahkan Baginda Wahai pengikutku sekalian Segera bangun sebuah istana Yang seluruh bagiannya terbuat dari kaca Pilih kaca yang paling bening dan mengkilap Setelah itu Buat sungai di bawah lantai kaca itu Isi sungai dengan ikan-ikan Dan hewan-hewan air lainnya Kerjakan secepat yang kalian bisa Baik Raja Titah Raja Segera kami laksanakan Maaf Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu datang ke istana kecilnya di belakang istana ini Oh iya istana kecil Baiklah Baiklah Silahkan masuk Ratu Oh iya terima kasih Selamat datang di istana aku Ratu Silahkan Ratu tidak perlu menyingkapkan pakaian Itu bukan sungai Atau kolam air Tapi Yang Ratu lihat itu Adalah kaca-kaca yang sangat bening Benarkah? Apakah pakaian hamba tidak akan basah? Tentu saja tidak Ratu Benar Kakiku tidak basah Tidak ada genangan air sedikitpun disini Dan ketahuilah Bahwa singgah sana yang Ratu lihat dan duduki tadi Adalah singgah sana Ratu di Sabah Yang kami pindahkan dalam sekejap mata Tidak Itu tidak mungkin Bagaimana bisa singgah sana pindah kesini dalam sekejap saja? Semua terjadi karena izin dan karunia dari Allah Yang menciptakan kita semua Ratu Maha Besar Tuhan Raja Sulaiman Ia menganugerahkan kepadanya kemampuan yang besar Yang tidak pernah terfikirkan oleh akal manusia Ialah sebenar-benarnya Tuhan yang seharusnya disembah Dan Maha Suci Allah yang telah memilih manusia terbaik sebagai Nabinya Kekuasaan dan mujizat yang Allah berikan kepadanya Sedikitpun tidak membuatnya sombong Maafkan saya Nabi Allah Sulaiman yang mulia Ternyata kemegahan dan kekuasaan yang selama ini aku miliki Tidak ada artinya dengan apa yang paduka miliki Dan itu semua telah melalaikan aku dari memikirkan Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta Alam yang sesungguhnya Benar, Allah lah pencipta, pemilik, pengatur dan pemelihara alam semesta Ialah yang Maha Kaya lagi Maha Kuasa Selama ini saya telah tersesat Saya telah berbuat syirik Saya telah melupakan Allah dan menyembah matahari Sungguh, selama ini saya telah tenggelam dalam kebodohan Dan menjolimi diri sendiri Ampunilah aku, Ya Allah Aku berserah diri kepada Engkau Akanku ikuti jalanmu dengan penuh ikhlas Ramadilah aku, Ya Allah Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Alhamdulillah, akhirnya Allah memberimu hidayah, Ratu Dan sebaiknya pelihara lah hidayah itu untuk selama-lamanya Terima kasih, Baginda Terima kasih, Baginda